Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Rusia menggelar latihan perang terbesar dengan melibatkan puluhan ribu personel angkatan laut dan angkatan udaranya. Latihan yang dimulai pada selasa 10 September 2024 tersebut digelar secara serentak di Samudera Pasifik dan Arktik, serta Laut Mediterania, Laut Kaspia, dan Laut Baltik. Latihan yang melibatkan 400 kapal perang dan kapal selam, serta 120 pesawat dan 90 ribu personel itu merupakan latihan perang terbesar dalam sejarah modern Rusia. Dalam pernyataannya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan bahwa latihan itu digelar untuk menilai kesiapan tempur angkatan laut dan angkatan udara, serta untuk memeriksa interoperabilitas mereka, dengan mencakup sejumlah operasi kompleks yang melibatkan simulasi peluncuran senjata berpresisi tinggi. Termasuk diantaranya peluncuran rudal jelajah Onyx dan Uran yang mampu mencapai target sasaran dari jarak 800 km. Tak hanya Rusia, militer China juga dikabarkan telah bergabung dalam latihan tersebut. China pun mengirimkan 4 kapal dan 15 unit pesawat. Menurut Putin, pihaknya juga telah mengundang perwakilan dari 15 negara lain untuk bergabung sebagai pengamat dalam latihan tersebut. Dalam peparannya, Putin menjelaskan bahwa negaranya tengah memberikan perhatian khusus pada upaya kerjasama militer dengan negara-negara sahabat. Hal itu dinilai penting di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik. Putin juga memperingatkan bahwa Amerika Serikat terus berupaya untuk mempertahankan dominasi militer dan politik globalnya dengan berbagai cara. Satu di antaranya menggunakan Ukraina dalam upaya untuk mengalahkan Moskow secara strategis. Di saat bersamaan, Amerika bersama NATO telah membangun pangkalan-pangkalan militer yang mengepung Rusia. Demikian berita terkini terkait Rusia yang menggelet latihan perang terbesar dengan melibatkan ratusan kapal dan pesawat. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan Segenapur yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.